Intro Sudah saatnya, dunia ketahui kekuatan hubungan masyarakat atau public relations yang sebenarnya. Sampai kini, orang relatif meyakini kalau jadi seseorang praktisi public relations memiliki pekerjaan yang mengasihkan. Bicara dengan media, dan sebagainya. Praktik PR adalah seni dan ilmu sosial untuk menganalisis tren, meramalkan konsekuensi tindakan, memberi konsultasi kepada pemimpin organisasi, dan melaksanakan program tindakan terencana demi kepentingan masyarakat umum dan organisasi. Sebelum kita undang, narasumber yang akan mengulas mengenai pentingnya public relations, kita saksikan titik berikutnya. Ruang lingkup public relations sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu membina hubungan ke dalam atau internal public relations, dan membina hubungan keluar atau external public relations. Kata PR atau hubungan masyarakat, masih banyak menjadi perdebatan publik akan keberadaan dan fungsinya. Namun pada dasarnya, seorang praktis di PR sangatlah dibutuhkan dalam perusahaan, organisasi, maupun di pemerintah. Tidak sedikit yang memahami PR hanya sebatas orang yang menyampaikan informasi ke publik atau seseorang yang bertugas untuk menemani atau mendampingi para kolega bisnis dalam pencapaian bisnisnya. Salah satu tujuan PR adalah menumbuhkan kembang citra perusahaan yang positif untuk publik masyarakat dan konsumen. Public relations merupakan suatu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut, dan harus memberikan identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Menjadi seorang PR yang bijak bukanlah sesuatu yang mudah. PR harus memiliki kemampuan yang lebih dalam menyajikan citra sebuah perusahaan kepada publik atau masyarakat dalam gambaran yang terbaik. Seorang PR tidak boleh takut dalam bergaul dan tidak boleh menutup diri. Seperti profesi lainnya, menjadi PR yang berdaya guna tak hanya dapat dipelajari lewat teori, tetapi lewat pengalaman yang berharga. Nah, pemirsa, telah hadir di studio saat ini, dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Putra Batam yang akan memaparkan mengenai apa itu public relations atau biasa disingkat dengan PR, yaitu Ibu Angel Purwanti dan Bapak Muhammad Syafi. Halo Bapak, Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Ibu gimana kabarnya ini, Ibu? Kabar baik, Ibu. Baik. Apa aja nih, Pak, kesibukan ini, Ibu? Saya ini kalau saya masih mengajar, kemudian juga ada kesibukan saya, juga kesibukan saya adalah membuat beberapa event. kalau Ibu apa kegiatannya? Saya mengajar saja. Mengajar. Selain itu ada kegiatan lain? Tidak. Kalau saya sih masih di PJM untuk saat ini, kemudian beberapa kali balik-balik untuk kuliah. Kalau Bapak ada kesibukan lain? Iya. Usaha itu ada apa? Di luar ada sih usahanya. Tapi kalau di kampus itu, karena sekarang dipercaya sebagai kasut inovasi, maka banyak harus bikin event-event. Dan beberapa event akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Oh gitu, event tentang kampus tidak? Iya, event tentang kampus tentunya. Saat ini fokus di mata kuliah apa ini, Ibu? Kalau saya, mungkin saya dulu ya. Saya sih, karena bidang saya public relations dan marketing, jadi memang mata kuliahnya tidak jauh-jauh dari bidang tersebut. Nah, jadi untuk sekarang, saya mengampu mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Ilmu komunikasi ya, Ibu? Masih di dalam komunikasi. Masih di dalam komunikasi juga. Kalau Bapak? Iya, kalau saya, selain memang mengajar mata kuliah PR itu sendiri, itu juga mengajar public speaking dan protokol MC, itu salah satu ininya. PR itu biasanya pengantar PR. Itu yang saya ajarkan. Oke nih Pak, sebelum kita bahas lebih dalam nih Pak. Apa sih Pak yang diartikan sebagai PR itu apa sebenarnya? Ya, PR kalau kita definisikan untuk secara perannya sendiri adalah adalah sosok atau profesi yang sangat sentral dalam perusahaan atau organisasi yang mana dia punya peranan yang cukup besar untuk menentukan kemana arah kebijakan atau untuk melakukan publikasi seperti itu. Nah, pekerjaannya ini seorang PR itu apa nih Pak contohnya? Salah satu job desknya PR gitu, maksudnya profesi PR itu. Salah satunya itu adalah, ada beberapa bidang sih sebenarnya. Ada media relation atau yang salah satu bidangnya itu juga ada namanya CSR atau corporate social responsibility. Nah, kalau di bidang media relation itu juga misalnya bisa membuat perselilis, kemudian juga bisa perskonfren dan masih banyak lagi. Kalau sementara kalau untuk di program CSR-nya sendiri, ya itu kegiatan memang berhubungan dengan masyarakat lebih banyak seperti itu. Oh gitu, lebih berinteraksi ke masyarakat gitu. Iya, sebenarnya PR itu tidak hanya ke masyarakat sih, baik internal maupun eksternal gitu. Oke, kalau Ibu nih Bu, menurut Ibu peran PR itu seperti apa? Peran PR itu umumnya, dia menciptakan sebuah citra yang positif tentunya ya, di mata masyarakat ya Pak Fai. Karena memang dia kan seperti yang tadi Pak Fai ungkapkan, bahwa PR itu tugasnya ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam bagaimana dia memaintains yang ada di dalam, kemudian kalau ke luar bagaimana dia memaintains yang ada di luar. Nah, yang di luar itu banyak. Ya Pak Fai ya, kita punya public ya. Ya, media. Public in PR namanya. Atau istilahnya itu, apa namanya, stakeholder-nya, yang eksternalnya itu, yang luarnya itu bisa pemerintah, bisa media, bisa LSM, masyarakatnya sendiri, dan beberapa lembaga lainnya. Oke, tadi Bapak menjelaskan mengenai tentang ada pemerintah juga nih, kalau di luar. Nah, yang membedakan PR pemerintah dengan PR perusahaan itu apa itu? Ya, kalau di pemerintah, biasanya itu bahasanya bukan PR. Mereka lebih senang menggunakan bahasanya humas. Baik itu pemerintahnya itu BUNN maksud saya, atau yang pemerintahan gitu ya, itu mereka lebih senang menggunakan bahasanya humas, atau hubungan masyarakat. Perannya biasanya memang untuk bagaimana, tetap secara ada internal dan eksternalnya, publikasi dan sebagainya. Kalau di perusahaan itu, selain itu adalah berbicara soal tadi itu, ada soal pemasaran, segala kegiatan itu juga publikasi, bukan hanya sekadar publikasi ke media dan sebagainya, tapi juga peran dia untuk maintenance-nya juga, apa namanya tadi, kayak publikasi dari segi pemasaran dan sebagainya, juga terlibat seperti itu. Mungkin kalau saya tambahin kali, kalau pemerintah itu karena cenderung program sudah ada disiapkan di pemerintah, jadi kenapa namanya hubungan masyarakat, jadi fungsi dari public relations sendiri, hanya sebagai pusat informasi saja. Kemudian mereka menginformasikan kepada orang lain. Tapi kalau PR sendiri, PR swasta, apalagi yang bergerak di swasta, mereka harus memiliki program sendiri, punya budget sendiri, kemudian mereka mempublikasikan sendiri, kemudian berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah dibangun. Jadi itu disebut dengan relations. Berarti mempertahankan apa yang sudah dibangun juga ya? Iya, itu yang paling penting. Dan memang itu tujuan dari public relations itu sendiri. Oke. Nah, apa nih Pak yang harus dicermati ketika kita ingin menjadi seorang PR ini? Atau persyaratan yang harus kita... Yang paling utama menurut saya adalah harus cerdas. Cerdas emosional maupun intelektual. Itu yang paling penting. Karena saya pernah diskusi beberapa PR yang ada di ini. Dia mengatakan begitu, seorang PR yang tidak cerdas secara emosional itu akan sulit untuk jadi seorang PR. Kenapa? Menjadi orang PR apabila dia baper, begitu ya, itu susah jadi PR. Kenapa saya bilang baper? Karena kita tidak boleh anti-kritik. Banyak saja kritikan-kritikan dari masyarakat. Bagaimana cara kita menenangkan masyarakat. Kalau kita baper, susah. Selain memang harus punya wawasan yang luas, pengetahuan, tentu yang mempunilah. Sesuai dengan bidangnya kita. Mungkin banyak. Mungkin Bu Enjo bisa tahu. Jadi PR nggak boleh baper. Kalau PR nggak boleh baper. Sebenarnya boleh baper, tetapi masukin aja di dalam hati. Tapi jangan disampaikan. Nggak boleh tersampaikan. Kenapa? Ketika dia bekerja sebagai public relation, dia representasi dari sebuah perusahaan. Ya nggak? Sama halnya kalau kita bekerja di manapun, kalau kita pasti membawa nama baik perusahaan tersebut. Begitu juga menjadi public relation. Jadi orang yang pertama kali dihadapi oleh orang-orang luar untuk masuk ke dalam lingkungan perusahaan adalah si public relation itu sendiri. Kalau dia dalam keadaan memiliki, yang tadi Bapak bilang, apa namanya? Kecerdasan emosionalnya tidak ada. Ketika dia memiliki masalah dari luar, kemudian dibawa masuk ke dalam pekerjaan. Orang menjadi penilai dia. Dan orang menggeneralisasikan bahwa perusahaan tersebut seperti dia. Itu yang tidak. Sebenarnya maksudnya begitu ya, Pak. Berarti harus dinilai baik juga ya, Bu? Seorang PR itu harus menampilkan sifat yang baik juga. Benar, public relation itu bisa dikatakan sebagai tangan kanan top management. Karena dia yang sebagai jembatan antara pimpinan kalau di dalam internal, antara pimpinan dengan karyawan, kalau di eksternal, antara stakeholder yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Nah, apakah perusahaan atau instasi pemerintahan itu sudah benar-benar menjalankan fungsi PR itu sendiri? Di mana? Di Batam? Di Batam boleh ya? Di Batam atau di Indonesia? Di Indonesia juga. Kalau di Indonesia mungkin, kalau di ibu-ibu kota mungkin udah hilang. Sangat malah. Sudah, iya. Tapi kalau di Batam, saya kemarin diskusi sama Pak Fahri. Saya mengasih tulisan opini publik ini di suatu media, saya mengamati bahwa public relation ini hanya sebagai pemandu karaoke. Dan mereka gak tahu berapa susahnya kuliah PR itu saya cerita ya Pak. Oh gitu. Makanya kami, bagaimana kita nanti edukasi aja tentang dunia public relation. Jadi public relation itu memang sebenarnya sangat dipentingkan oleh perusahaan ya. Kenapa? Untuk memperkenalkan keberadaan perusahaan tersebut. Bukan sebagai pemandu karaoke. Bukan hanya sekedar itu saja. Bukan hanya sekedar orang yang akan menemani bos untuk melakukan lobby-lobby, untuk mempelancar bisnis, dan sebagainya. Tapi di sini punya peranan seperti yang disampaikan Bu Ejo tadi adalah seperti ujung tombaknya. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang PR itu adalah merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi kebijakan dari perusahaannya sendiri. Berarti banyak juga nih Bu yang PR-PR ini memang salah gunakan keberadaan PR itu ya? Sebenarnya tidak menyalah gunakan. Memang PR salah satu tujuannya adalah how to entertain. Yang menghibur orang. Tapi kita punya batasan dalam menghibur. Ada beberapa fungsi selain how to entertain juga how to educate. Nah yang paling utama adalah how to educate. Jadi PR itu bagaimana bisa mengedukasi perusahaan yang dia bawa saat itu. Nah ini sudah dilaksanakan di perusahaan-perusahaan maju yang mungkin salah satunya Telkomsel. Kemudian ATB juga ada PR. Brake juga ada. Gak apa-apa ya saya nyebutkan bener-bener. Saya gak tahu apakah jadi sponsor. Seperti itu ya Bu. Ya seperti itu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan kecil yang perusahaan-perusahaan yang hanya sekedar cabang mungkin di Bukak Kuni mungkin ada sebagian tapi kebanyakan tidak. Ya karena mereka kantor cabang aja ya Pak Fea. Jadi mereka hanya representatif karyawan yang ada di sana. Tapi mereka PR-nya ada di kantor pusat. Bahkan itu PR-nya itu digantikan oleh mungkin berangkali hit relation-nya atau HRD atau marketing-nya gitu. Bukan bener-bener profesi PR itu ada di atau di PC khusus. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik kita akan lanjut lagi nih Pak. Baiklah setelah ini kita bahas lagi lebih dalam tetap di Prodi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.